Doa oleh Ellen G. White Bab 3 Tuhan Mendengar Doa Tuhan mendengar doa-doa orang yang rendah hati. Bapak kita di surga menunggu untuk mencurahkan ke atas kita kekayaan berkatnya. Kesempatan istimewa kita untuk meneguk secara melimpah di sumber mata air kasih yang tidak terbatas. Betapa sebuah keanehan bahwa kita jarang sekali berdoa. Tuhan siap dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anaknya yang paling rendah hati. Tetapi betapa kita menunjukkan keberatan untuk menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Apa yang dapat dipikirkan para malaikat surga atau manusia miskin yang tidak berdaya yang tunduk kepada pencobaan. Ketika hati Tuhan yang mengasihi dengan tidak terbatas merindukan mereka. Siap untuk memberikan kepada mereka lebih dari yang mereka minta atau pikirkan. Tetapi mereka sangat jarang berdoa dan memiliki iman yang sangat kecil. Para malaikat senang dan berlutut di hadapan Tuhan. Mereka senang untuk berada di dekat dia. Mereka menganggap persukutuan dengan Tuhan sebagai sukacita terbesar. Tetapi anak-anak dunia yang sangat membutuhkan pertolongan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Tampaknya puas untuk berjalan tanpa terang rohnya. Persukutuan dari hadiratnya. Steps to Christ halaman 94. Mereka yang datang dengan hati hancur, tulus, dan percaya Tuhan terima dan mendengar doa-doa mereka. Dan ketika Tuhan membantu, semua rintangan akan teratasi. Berapa banyak orang yang memiliki kesanggupan-kesanggupan alami yang hebat dan berpendidikan tinggi telah gagal ketika ditempatkan pada posisi-posisi tanggung jawab yang penting. Sedangkan mereka yang memiliki kesanggupan berpikir lebih sederhana dengan keadaan sekitar yang kurang menguntungkan sukses luar biasa. Rahasianya ialah, kelompok yang pertama hanya percaya kepada diri mereka sendiri. Sedangkan kelompok yang kedua bersatu dengan dia yang ajaib nasihatnya dan berkuasa dalam bekerja untuk mencapai apa yang dia kehendaki. Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 538 dan 539 Tuhan mendengar dan menjawab doa Tuhan mendengar doa Kristus telah berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kemudian ia berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Yohanes 14 ayat 14 Yohanes 12 ayat 26 Jika kita hidup sesuai dengan firmannya, setiap janji yang berharga yang ia telah berikan akan digenapi untuk kita. Kita tidak layak atas kemurahannya, tetapi ketika ia memberikan diri kita kepadanya, ia menerima kita. Ia akan bekerja bagi dan melalui mereka yang mengikuti dia. The Ministry of Healing, halaman 226 dan 227 Tuhan pastinya akan mendengar dan menjawab doa-doa para pekerjanya jika mereka mau mencari dia untuk nasihat dan petunjuk. Evangelism, halaman 399 Tuhan mendengar doa-doa semua orang yang mencari dia dalam kebenaran. Ia memiliki kuasa yang kita butuhkan. Ia mengisi hati dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kekudusan. Testimonis for the Church, Jilid 9, halaman 169 Saya melihat bahwa setiap doa yang dinaikan dalam iman dari sebuah hati yang jujur akan didengarkan oleh Tuhan dan dijawab. Dan dia yang menaikkan permohonan doa akan menerima berkat ketika dia sangat membutuhkannya dan seringkali melebihi harapannya. Tidak satupun doa dari seorang kudus yang sejati dilupakan jika dinaikan dalam iman dari sebuah hati yang jujur. Testimonis for the Church, Jilid 1, halaman 121 Tuhan mendengar setiap doa. Bapak yang maha kuasa, kata Yesus, telah membuat kesempatan bagimu untuk mendekatinya dengan nama Bapak. Pahamilah makna dari semua ini. Tak satupun orang tua duniawi yang dengan begitu bersungguh-sungguh memanggil kembali anaknya yang bersalah seperti dia yang mengundang engkau kembali. Tidak ada perhatian manusia yang penuh kasih yang selalu mengikuti orang yang tak menyesali dosa dengan undangan yang demikian lembut. Tuhan tinggal di setiap tempat kediaman. Dia mendengar setiap kata yang diucapkan, mendengar setiap doa yang dipanjatkan, merasakan duka cita dan kekecewaan dari setiap orang, memperhatikan perlakuan yang diberikan kepada ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki, teman, dan tetangga. Dia mengurus keperluan kita, dan kasih, kemurahan hati, serta kasih karunianya senantiasa mengalir untuk memenuhi kebutuhan kita. The Science of the Times, 28 Oktober 1903 Melalui saluran-saluran yang tidak dapat kita lihat, ia berhubungan dengan aktif pada setiap bagian kekuasaannya. Tetapi di dalam dunia yang kecil ini, di dalam jiwa-jiwa yang mana ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkannya, berpusat kepentingannya, dan kepentingan seluruh surga. Tuhan membungkukkan dirinya dari tahtanya untuk mendengar jeritan orang-orang yang tertindih. Untuk setiap doa yang tulus, dia menjawab, ini aku. Ia mengangkat orang yang sengsara dan yang tertindas. Di dalam setiap penderitaan kita, dia pun menderita. Di dalam setiap pencobaan dan setiap ujian, para malaikat yang hadiratnya sangat bersedia untuk melepaskan kita. The Desire of Ages, halaman 356 Tetapi murid-murid belum mengetahui kuasa dan sumber daya yang tak terbatas dari juru selamat. Ia menjelaskan bahwa rahasia kesuksesan mereka adalah di dalam meminta kekuatan dan kasih karunia dalam namanya. Dia akan berada di hadapan Bapak untuk meminta bagi mereka. Doa dari orang yang rendah hati, akan ia sampaikan sebagai keinginannya sendiri untuk memiliki jiwa tersebut. Setiap doa yang tulus didengar di surga. Doa itu mungkin tidak disampaikan dengan fasi. Tetapi jika didoakan dengan sepenuh hati, doa akan naik kebaik suci di mana Yesus melayani dan ia akan menyampaikannya di hadapan Bapak tanpa sebuah kecanggungan, kegagalan, tetapi indah dan harum dengan ukupan dari kesempurnaannya. Jalan ketulusan dan integritas bukanlah jalan yang bebas dari hambatan. Tetapi di dalam setiap kesulitan, kita dapat melihat sebuah panggilan untuk berdoa. Tidak ada manusia hidup yang memiliki kuasa yang tidak ia terima dari Tuhan. Dan sumber dari mana kuasa itu berasal terbuka bagi manusia yang paling lemah. Apapun yang engkau minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku, Kristus meminta murid-muridnya berdoa. Di dalam nama Kristus, para pengikutnya dapat berdiri di hadapan Bapak. Melalui nilai pengorbanan yang dilakukan untuk mereka, mereka berharga di mata Tuhan. Oleh karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka, mereka dianggap berharga. Demi Kristus, Bapak mengampuni mereka yang takut akan dia. Dia tidak melihat di dalam mereka keburukan seorang pendosa. Dia mengenali di dalam mereka ada keserupaan dengan anaknya yang di dalam dia mereka percaya. The Desire of Ages, halaman 667 Doa yang sungguh-sungguh tidak akan hilang. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepadanya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, Tuhan mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hati kita dalam kamar kita, kita melayangkan doa bila mana kita berjalan, dan perkataan kita mencapai tahta raja semesta alam. Doa-doa tersebut mungkin saja tidak terdengar oleh telinga manusia. Tetapi itu tidak akan hilang dalam kesunyian, ataupun hilang karena kegiatan yang tengah berlangsung. Tidak ada yang dapat menenggelamkan kerinduan jiwa. Doa naik di atas keramaian jalan, di atas hiruk-pikuk orang banyak, menuju hadirat surga. Kita berbicara kepada Tuhan, dan doa kita didengar. Engkau yang merasa sangat tidak layak, janganlah takut untuk menyerahkan permasalahanmu kepada Tuhan. In Heavenly Places, halaman 82 Bapak mendengar pengantaraan Yesus bersama dengan doa-doa kita. Kristus telah menjanjikan dirinya sendiri sebagai pengganti dan jaminan kita, dan tidak dilalaikannya seorangpun. Ada persediaan penurutan yang sempurna, yang tidak akan habis, yang berasal dari penurutannya, di surga, kebaikannya, penyangkalan dirinya, dan pengorbanan dirinya, dihargai sebagai ukupan yang dipersembahkan bersama dengan doa-doa umatnya. Ketika doa-doa orang berdosa yang sungguh-sungguh dan rendah hati naik kepada tahta Tuhan, Kristus mencampurkannya dengan kebaikan kehidupan penurutannya yang sempurna. Doa-doa kita dibuat menjadi wangi dengan ukupan ini, Kristus telah menjanjikan dirinya sendiri untuk menjadi pengantara demi kita, dan Bapak selalu mendengar anaknya. Sons and Daughters of God, halaman 22 Tuhan selalu memberi jawaban, meskipun kita mungkin tidak menyadarinya. Tetapi, jika kita datang kepada Tuhan, merasa tidak berdaya, dan bergantung sepenuhnya kepadanya, Sebagaimana adanya kita, dan dalam iman yang merendah dan percaya kita memberitahukan kebutuhan kita kepadanya, yang pengetahuannya tidak terbatas, yang melihat segala sesuatu dalam penciptaan, dan yang memerintah segala sesuatu dengan kehendak firmannya, ia dapat dan akan mendengar seruan kita, dan akan membiarkan terang bersinar ke dalam hati kita. Melalui doa yang sungguh-sungguh, kita dibawa berhubungan dengan pikiran yang tak terbatas. Mungkin kita tidak mempunyai bukti yang luar biasa pada waktu wajah juruselamat kita dibungkukkan ke arah kita, penuh belas kasihan dan kasih. Tetapi demikianlah halnya. Kita mungkin tidak merasakan sentuhan yang dapat dilihat, Tetapi tangannya di atas kita dalam kasih dan kelembutan belas kasihan. Steps to Christ, halaman 97 Jawaban Tuhan tidak selalu apa yang kita harapkan. Sebab itu, mintalah, mintalah selalu, maka engkau akan menerima. Mintalah kerendahan hati, kebijaksanaan, keberanian, dan peningkatan iman. Kepada setiap doa yang sungguh-sungguh, sebuah jawaban akan datang. Jawabannya mungkin tidak datang seperti yang engkau inginkan atau pada saat engkau mencarinya. Tetapi itu akan datang dalam cara dan pada waktu yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Doa yang engkau layangkan dalam kesendirian, dalam keletihan, dalam ujian. Tuhan selalu menjawab, tidak selalu menurut apa yang engkau telah harapkan, tetapi selalu untuk kebaikanmu. Message to Young People, halaman 250 Tuhan mendengar doa-doa untuk pertobatan jiwa. Apabila mereka yang mengetahui kebenaran, menjalankan penyangkalan diri yang diperintahkan dalam firman Tuhan, maka pekabaran itu akan maju dengan kuasa besar. Tuhan akan mendengar doa-doa kita demi pertobatan jiwa-jiwa. Umat Tuhan akan memancarkan terangnya. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan melihat perbuatannya yang baik, akan memuliakan Bapak kita yang di surga. Councils on Stewardship, halaman 302 Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa-doamu. Umat Tuhan harus maju dengan penuh pengertian. Mereka tidak boleh merasa puas, sampai setiap dosa yang diketahui sudah diakui. Dengan demikian, mereka berhak dan wajib mempercayai bahwa Yesus menerima mereka. Mereka tidak boleh menunggu orang lain menerobos melalui kegelapan dan memperoleh kemenangan untuk mereka nikmati. Kenikmatan seperti itu akan tahan hanya sampai pertemuan itu berakhir. Tetapi Tuhan harus disembah berdasarkan prinsip dan bukan atas dasar perasaan. Pagi dan malam, usahakanlah memperoleh kemenangan bagimu dalam keluargamu sendiri. Jangan biarkan pekerjaanmu setiap hari menjauhkan engkau dari kemenangan. Ambillah waktu berdoa, dan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa Tuhan mendengar engkau. Biarlah doamu disertai iman. Engkau mungkin tidak selamanya merasa doa dijawab dengan segera, tetapi justru pada saat itulah iman diuji. Engkau diuji untuk melihat, apakah engkau akan percaya kepada Tuhan? Apakah engkau memiliki iman yang hidup dan taat? Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Berjalanlah di atas jalan iman yang sempit. Percayalah pada semua janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dalam kegelapan. Itulah waktu di mana engkau harus memiliki iman. Namun engkau sering membiarkan perasaan menguasaimu. Engkau mencari kelayakan dalam dirimu sendiri ketika engkau tidak merasa terhibur oleh roh Tuhan dan putus asa karena engkau tidak dapat menemukannya. Engkau tidak cukup percaya pada Yesus. Yesus yang mulia. Engkau tidak membuat kelayakannya menjadi segala-galanya. Yang terbaik yang dapat engkau lakukan tidak akan melayakkan dirimu untuk mendapatkan karunia Tuhan. Adalah kelayakan Yesus yang akan menyelamatkanmu. Darahnya yang akan menyucikanmu. Engkau harus melakukan apa yang dapat engkau lakukan pada bagianmu. Jadilah tekun dan bertobatlah, kemudian percayalah. Testimonies for the Church, Jilid 1, halaman 167.